Intro Hai Insan Muda, balik lagi di channelnya Radio NBS FM Suka Bumi Barengan sama Dewi Gita Dan sekarang kita di TGIF Thanks God in this free jam Dan sekarang Dewi barengan sama Feel the Day Hai Nah disini udah rame-rame banget ya Tapi sebelum kita lanjut lagi nih ya kak Kita kenalan dulu deh masing-masing Boleh dari sana dulu Nama saya Riki Afik sebagai vokalis Nama saya Yusef dipanggil Yek sebagai gitaris Oke Nama saya Fauzan bisa dipanggil Ojan, drummer Nama saya Fikri biasa dipanggil Opik sebagai gitar Gitu Nama saya Egy bisa dipanggil Egy BAS BAS Oke Ini berlima nih Kayaknya kalo Feel the Day ini band yang emang terbentuknya baru ya? Baru 2 tahun Baru 2 tahun Itu di tanggal berapa sih? 27 April 27 April Baru 2 tahun Tapi kayaknya udah famous banget gitu ya Wow Amin Amin Maksudnya itu iya amin Belum ya? Belum Menuju ke sana Amin Nah disini ya Pokoknya nanti Dewgi bakalan nanyain gitu kan Bakalan mengungkapkan fakta-fakta Dan nanti kakaknya boleh kayak gak setuju Atau membela atau mengiyahkan Oke Ya siap-siap ya Ini harus jujur sejujur-jujurnya Ya Oke Kita bakalan mulai dulu ya Ini yang pasti dari vokalis dulu ya Biar lebih mantep gitu Nah disini Kak Hafiz Ya Katanya Ini tuh Kak Hafiz ya Kelakuannya ini jail banget Gak ada lawan nih Apalagi kalo misalkan ngejailin Kak Ojan Iya gak? Iya bener Bener Jailnya apa aja kak? Banyak sih ngumpetin HP Kayak ngumpetin HP terus Nahan pegadang Lagi main nih Udah jam 10 Dia kan biasanya pulang Tahan-tahan aja sampe jam 2 Atau sampe jam 3 Biar gak pulang Itu jatohnya kayak nginep ya Tiba-tiba gak kewajan aja sih Semua Semuanya Semua Asal harus ada temen dia Oh harus ada temennya Dan janginya ke semua Kayak kunci motor ditahan Sudah tahan Suka rupa lah Udah nyame gitu Tapi memaklumi ya semuanya Memaklumi sih Memaklumi Oke Sekarang kita pindah dulu nih Karena ini masih banyak gitu kan Si faktanya Nah disini Kayaknya ada yang suka kabur Ya Kabur kalo misalkan lagi perjanjian buat backing vokal Kak Yussep Betul Bener? Bener Biasanya suka kabur Kenapa kabur? Jadi suaranya jelek Oh Jadi harus kabur aja gitu Jangan dipaksain suaranya jelek Jangan dipaksain Malesat Insecure Nanti malesat Tapi gak apa-apa deh ya Nanti Nanti-nanti jangan kabur lagi Berarti Dilatih vokalnya Oke Kita bakalan lanjut lagi ke Kak Ojan Yang kayaknya sering dijailin juga nih ya Katanya Kak Ojan ini salah satu orang yang paling riweh Dan paling ribet nih kalo mantap Betul sekali asli Dan tadi juga sama gitu Ribetnya itu kayak gimana? Maksudnya kayak Montek ke anak-anaknya Hayu tuh hayu hayu Udah jam segini jam segini Gitu Jadi ngegerakin dan Emang riweh oke sih Nyadar Selain drummer manager juga Oh betul Jadi emang yang penggerak semuanya biar ayah cepet gitu Ya Yang penggerak terus tuh Malamnya siang Eh malam ya Bangunnya siang Jadi wajahnya riwonya Oke Berarti saling melengkapi Saling melengkapi Saling melengkapi Nah kalo sekarang ini ada yang mungkin bakalan disenengin juga sama insan muda ya Ini tuh katanya ada yang jomblo akut Jadi? Iya gak sih? Kakak jomblo akut ya Ini buat Kak Opik Ada Kak Opik jomblo akut Ya udah lumayan sih Dari tahun 2017 2017 jomblo Asli Kenapa? Gak laku Gak laku Gak laku Bisa jadi Gak kayaknya pemilih Gimana ya? Sebenernya ada Cuman diumpetin ini tuh ya Diumpetin Cuman susah kalunya Backstreet ceritanya Ada yang deket atau gimana? Setiap pinjam HPnya Pikri Wedih Nah, gitu lah Lagi ke Semaran Selalu harus di Wakti benern Wakti bener anjir Gak apa-apa sih kalo misalnya kalian punya gebetan Ya gak sih Nah sekarang ini yang terakhir dulu Ini ada Kak Egy Ini diliat nih dari sekarang aja kayaknya slow banget orangnya Terus slow banget orangnya, terus kalo misalkan lagi manggung gitu, kayaknya gairahnya tuh kayak gak ada pikiran, temang, itu bener apa enggak sih? Bener. Kenapa kayak gitu? Karena ibu buat apa ya, mau jalanin dulu, kalo bener dengan kebubahan. Oh bener. Jadi harus slow aja gitu ya. Kalo misalkan ada masalah, nanti hadapinnya kayak gimana? Kayak slow lagi. Kita percaya kita punya logo, ngempur. Mantap. Mantap. Kayaknya ini yang paling pencerah gitu ya di bandnya. Nah kita sekarang, karena ini makin seru banget, jadi bakalan ada beberapa fakta lagi nih ya. Ini kalo tadi kan soal yang jomblo ya. Kalo sekarang ada yang bucin katanya. Disini kehasil bucin. Bucin banget. Enggak. Enggak. Terus gimana? Biasa aja. Biasa aja. Jujur aku. Jujur aku. Enggak. Bucin biasa aja. Bucin. Enggak. Tapi katanya paling ngomongnya paling frontal ya diantara semuanya atau gimana? Enggak. Paling baik. Paling baik. Paling baik. Ini kayaknya gak setuju. Ya gak apa-apa. Masuk pembelaan gitu. Iya. Mau membela diri gitu. Bela diri. Paling baik. Mungkin gak pernah ngomong kasar. Mungkin diri sendiri aja. Betul sekali. Oke. Berarti emang yang namanya bucin atau engga ya tergantung orang lah ya. Oke. Gimana? Nah kalau sekarang ini. Kita kan kalau orang pasti ada takutnya. Iya gak sih? Kalau kakak. Jujur deh aku pengen tau. Jujur takut sama apa? Ulet bulu takut? Ulet bulu takut gak? Beneran. Emang biasa. Kita ada ulet bulu. Enggak. Enggak. Ada katanya. Gak usah. Takut-takut. Takut-takut. Kenapa bisa takut gitu? Takut. Gila-gila. Ada pernah trauma apa gimana gitu? Ya gila. Pokoknya kalau liat. Gila aja gitu. Alik. Tapi pernah gak kayak tempelan ulet bulu? Pernah. Terus akhirnya? Lari. Lari. Aduh. Aduh. Iya sih ya. Nah sekarang. Ini kayaknya lebih ke kan jomblo. Terus bucin. Ini ada yang sad boy banget orangnya. Sad boynya itu kayak gimana sih kak? Kalau jangan sad boy ya? Pasti. Pasti. Sad boynya gimana ya? Ah dibuat-buat sebenernya mah. Sering galau? Dulu galau mah. Cuman kalau sampai sekarang jomblo. Tapi wah disangkut pahitin sama sad boy, sad boy, sad boy. Karena ceritanya yang begitu. Yang lagi. Oh ditinggal lagi sayang-sayangnya. Oh iya bisa jadi batin. Oh turun kilohan. Turun kilohan. Turun kilohan. Kan laki juga punya perasaan. Sad boy kita mulai. Sudah kita cukup aja sama disitu ya. Oke dan sekarang dari siapa dulu? Ka Opik ya berarti ya. Untuk Ka Opik biasanya ini orang yang paling bisa mencairkan suasana ketika mau manggung. Bener apa enggak? Kalau lagi tegang nih semuanya. Suh kan ngerasa apa? Enggak sih. Temen-temennya kan emang ada sangglaik. Ayo sangglaik. Emang semuanya juga sih sama aja. Sama aja. Oke. Tapi selain jomblo juga ternyata Ka Opik ini kalau Dewagi dengar. Banyak yang suka ampe dikejar-kejar sama cewek ampe ditembak. Oh. Oh. Bener. Oh bener. Udah lama kejadian. Oh udah lama. Tapi sekarang masih berhubungan baik kah? Apa gimana? Tinggal nikah sama ikatan. Wow. Bener. Bener. Ditinggal nikah? Enggak sih sebenernya udah putus. Oh udah menikah. Iya gapapa kan udah membuka lebaran baru juga ya. Semuanya baru. Dan sekarang yang terakhir untuk Ka Egy ini ya. Kalau tadi ini soal dikejar-kejar cewek tapi ternyata Ka Egy ini orang yang susah move on. Bener apa enggak? Masih sekarang move on? Udah apa belum? Udah. Udah move on? Udah ada yang baru? Udah ada Alhamdulillah. Wah. Emang ya ini tapi udah ada yang baru berarti bucin juga? Wah bucin banget. Kemana-mana bilang gitu. Telepon. Bisa jadi. Oh bisa jadi. Sebelum saya yang dipanggil sadboy ini duluan. Oh. Karena setiap malem ada story WA. Galau terus. Galau. Asli. Sampai ada. Dilaris. Ya begitulah pokoknya mah. Dia duluan yang lebih galau sering mah asli. Tapi biasanya kalau misalkan galau kayak gitu bisa keinspirasi jadiin lagu apa gimana sih? Jadi-jadi. Jadiin lagu? Lagu yang baru ini. Nyumbang. Ngeritain kisahnya Yusef. Kisah asli ya? Kisah asli. Jadi enggak sih. Apa ya? Cuman diangkat dari kisah Yusef. Cuman orang-orang bisa ngerasain kisah Yusef. Jadi nyari kata-katanya yang Yusef gitu. Berarti emang setiap lagunya ditulis sendiri. Di produksi sendiri juga ya. Iya. Dan emang udah enak banget deh. Nah buat kamu juga ya pokoknya. Jalan kemana-mana dulu. Karena kita juga bakalan ngobrol-ngobrol terus. Dan juga untuk sekarang. Karena ini udah panas banget sasaranya ya. Kita bakalan main games. Oke? Kita bakalan main games. Main gamesnya itu gampang banget. Dan sekarang kita bakalan bagi dua. Gitu ya. Nah. Ini gampang banget. Jadi kita bakalan tebak lagu. Tapi nggak yang tebak lagu kayak nyanyi gitu. Tapi kita bakalan ada suara gitu. Nanti tebak aja lagunya apa. Lagu yang pertama. Saat kau terlalu rapuh pundak siapa yang terserah. Tidak! 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 Oke, apa? Biar saya bersalin April. April. Bener! Satu kosong, oke? Satu kosong. Lagu yang kedua. Serat-serat harapan masih terjalin suaramu. Terdengar masihlah nyaring dan bergema di ruang-ruang hatimu. Ada yang bisa tebak? Nggak. Serat-serat gitu. Sekali lagi. Sekali lagi. Aduh. Serat-serat harapan masih terjalin suaramu. Terdengar masihlah nyaring dan bergema di ruang-ruang hatimu. Ayo, speak less. Aduh. Terima kasih gimana? Ada yang tahu? Pas lah. Pas? Pas. Rehat dari Kuto Aji. Tahu nggak? Nggak. Berarti ini 0-0 ya. Sekarang masih satu kosong. Aduh. Masjid. Oke. Sekarang lagi. Jika ku sering buat susah ini, Syah. Pandar. Anggeran. Caca. Sismita perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Sasmita? Ini percangra. Ada? Sekali lagi. Aduh. Masjid. Jika ku sering buat susah ini, Syah. Pandar. Anggeran. Caca. Sismita perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Pas lah. Menyerah begitu, Syah. Menyerah. Ingat-ingat. Siapa tahu ada. Oh iya lagu ini. Masjid. Masjid. Ku sering buat susah ini, Syah. Pandar. Anggeran. Caca. Sismita perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Aduh. Pas. Pas. Awasanku gak luas. Tidia rumah kerumah. Wah. Oh iya. Lagu baru ya itu. Lagu baru? Enggak. Udah lama. Oh. Katanya gak tahu. Oke. Dan karena kita udah ada tiga pertanyaan. Dan yang tadi yang menang berdua. Berarti itu tim yang kalah. Oke. Nanti kita bakalan hukum ya. Bakalan hukum. Udah siap ya hukumannya. Udah siap hukumannya ya. Nanti pokoknya di akhir kita bakalan hukum yang tadi berlima. Dan hukuman yang bertiga juga. Jadi pisah gitu. Jadi kakaknya bikin dua kali buat hukumannya. Oke. Sekarang untuk bandnya nih. Untuk field daynya. Harapan kedepannya apa nih? Dari masing-masing. Boleh dari masing-masing. Ataupun buat bandnya harapannya apa? Kalo bisa sih. Makin produktif lagi. Makin banyak lagu. Dan nyesuain album yang pertama. Oke. Album yang pertamanya kalo boleh tahu nih. Ada single unggulannya itu apa? Belum sih. Cuman kalo buat lagu. Kemain kan kita rilis demo. Demo CD ya. CD demo. CD demo. Isinya dua lagu. Cuman lagu andalanya sih. Isi lagu yang pertama. Cerita hari ini. Cerita hari ini. Boleh dong nyanyiin bikin aja. Ayo popalis. Ada popalis. Bikit aja. Refnya. Dari ref. Iya boleh. Mencari. Indahnya hidup ini. Walau banyak yang harus tuhadapi. Ku tetap pergi. Untuk menghadapi. Cerita hari ini. Oke. Dan buat kamu juga yang pengen dengerin lagu fullnya. Boleh ya. Direquest aja di NBS nanti. Iya ga sih? Oke. Nah ini untuk aktivitas kedepannya. Bakalan kayak gimana? Kita ada project. Insya Allah bikin video clip. Buat single terbaru. Insya Allah mudah-mudahan. Digarapnya kebetulan sama ngasih teman sendiri. Oke. Jadi memang untuk persiapan video clip dulu untuk sekarang. Oke deh kalau gitu. Yang terakhir ya. Sebelum kita menutup TGIF nya nih. Ini untuk harapan radio NBS deh. Apa? Semakin maju. Semakin banyak konten musiknya. Amin. Hmm. Semakin banyak acara-acaranya. Amin. Semakin sering kesini juga ya katanya. Sering-sering. Boleh-boleh. Biar kita tambah rame gitu ya. Kalau gitu sekarang. Karena kita juga disini udah mulai panas nih ya. Nanti kita bakalan balik lagi di TGIF episode selanjutnya. Barengan siapa penasaran kan? Makanya harus pantang terus di channelnya Radia NBS. Kalau sekarang sih diawi kita dan juga feel the day nya pamit ya. Bye-bye. Bye. Bye. Ya. Adakah harus menang itu? How dare ya? Bye. 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 Ayo. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax